assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel youtube mama hamster apa kabar teman-teman mudah-mudahan kalian sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di video ini saya akan membuat olahan dari pindang teman-teman jangan lupa tekan tombol like subscribe komen dan juga tekan tanda lonceng agar kalian pertama kali dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru Terima kasih bahan utamanya pindang 2 buah pindang kemudian cabe 6 buah cabai kemudian 3 lembar daun salam 3 bawang merah 2 siung bawang putih kemudian 5 lembar daun jeruk ada lengkuas kemudian kunyit sama jahe 1 batang daun bawang kemudian 1 buah tomat setengah sendok sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir ini semua sudah saya iris-iris pindangnya saya suwir-suwir seperti ini ini siap untuk diolah ini lengkuas sama kunyit serta jahenya saya keprek nanti biar bumbunya meresap panaskan wajan penggorengan teflon beri minyak goreng 1 centong sayur ya teman-teman tunggu sampai minyaknya ini bener-bener panas setelah minyaknya panas masukkan semua bumbu yang diiris-iris tadi bawang merah bawang putih ini nanti kita tumis sampai layu nggak usah kosong-kosongnya teman-teman sampai layu bumbunya tercium aroma yang sangat harum ini tandanya sudah siap untuk ditambahkan ke pindangnya tunggu sampai bener-bener layu dan masukkan daun salam tambahkan daun jeruk kemudian kunyit lengkuas sama jahenya kita masukkan juga diaduk-aduk sampai bener-bener tercampur tunggu sampai bener-bener layu ya teman-teman kemudian masukkan gula sama garamnya kemudian tambahkan kecap kira-kira satu sendok makan kalau suka manis bisa ditambahkan lebih satu setengah sendok makan tadi lupa saya nggak nyantumkan apa kecapnya di awal perkenalan kemudian bumbu-bumbu tadi kemudian sudah bumbunya sudah harum sudah telanyuk pindangnya kita masukkan diaduk-aduk sampai tercampur rata kalau teman-teman suka pedas tadi cabenya bisa ditambahkan bisa ditambah sepuluh atau berapalah sesuai dengan selera aja ya teman-teman ini diaduk-aduk terus sampai bumbunya bener-bener tercampur masukkan tomat sama daun bawang sudah diiris-iris tadi mudah sekali bukan teman-teman bikinnya ini masakan ini favorit anak-anak saya ini kalau sudah ditambahin nasi wow nikmatnya luar biasa diaduk-aduk sampai bener-bener tercampur kalau sudah tercampur ini tes rasa dulu sesuai dengan selera kalau sudah dirasa pas matikan kompornya masakan oseng-oseng atau ora-ara pindang siap untuk dinikmati terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir sampai ketemu di video video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati